Pemirsa BPBD Kabupaten Moro Cambi menggelar kegiatan bimbingan teknis guna memberikan pengetahuan bagaimana cara mengkaji kebutuhan pasca bencana dan penyusunan bencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara cepat, tepat, dan terpadu. Bimbingan teknis pengkajian kebutuhan pasca bencana atau JITU PASNA dikelar oleh BPBD Kabupaten Moro Cambi bertepat di salah satu hotel kota Jambi Senin Malam. Bimtek ini dibuka secara resmi oleh Sekda Budi Hartono. Selain melakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana juga dibentuk tim JITU PASNA untuk menyusun rencana aksi. Sekda Moro Jambi Budi Hartono mengatakan bimtek ini digelar untuk memberikan pengetahuan bagaimana cara mengkaji kebutuhan pasca bencana dan penyusunan renaksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara cepat, tepat, dan terpadu. Kita melakukan pembukaan kegiatan bimtek pekajian kebutuhan pasca bencana dan ini merupakan salah satu upaya kita dalam buka untuk membuat rencana aksi rekonstruksi dan rehabilitasi. Jadi dengan dilaksanakannya bimtek ini kita akan memberikan pemahaman kepada kawan-kawan di sini bagaimana melakukan pengkajian penilaian terhadap akibat-akibat bencana terhadap dampak bencana dan juga pasca bencana. Dan hari ini juga setelah kegiatan ini kita akan membentuk tim. Sementara itu Sekretaris BPPD Kabupaten Marujambi Dodi Dorista menyebut kegiatan ini dilaksanakan atas Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam penyelenggaraannya sangat diperlukan koordinasi dan sinergi antara instansi terkait. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut surat Deputi Rehabilitasi dan Rekonsiliasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dengan demikian nantinya akan memiliki satu pemahaman dan memenuhi kapasitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga perlu dilaksanakan bimbingan teknis tentang kajian kebutuhan pasca bencana. Terima kasih telah menonton!